Selamat menikmati 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 hai 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 Oke persiapan Oke Oke siap, siap, siap. Allahumma salli alihi. Allahumma salli alihi alihi alihi. Allahumma salli alihi 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 alihi. Selamat menikmati 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 Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yang kami muliakan Selamat menikmati 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 Bismillah Selamat menikmati 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 rangkaian kegiatan HUT Kaupaten Muar Jambi yang ke-24. Kita melakukan rangkaian kegiatan mulai dari bulan Oktober di semua kecamatan dan terakhir kita tutup pada Tahlik Akbar untuk tahun 2023 ini untuk masyarakat Sungai Bahar. Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya banggakan tahun 2023, tahun 2024 yang akan datang saya sebagai Bupati Muar Jambi konsen untuk melakukan perbaikan infrastruktur, perbaikan kesehatan, perbaikan dunia pendidikan dan itu sudah kami anggarkan pada tahun 2023 dan akan terus berlanjut pada tahun 2024. Saya minta doanya, semoga saya diberi kesehatan untuk terus dapat memimpin Kaupaten Muar Jambi ini untuk dapat selalu melayani masyarakat Kaupaten Muar Jambi. Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya berpesan karena tahun 2024 adalah tahun politik. Biasanya setiap ada acara yang menyangkut terkait dengan tablik Akbar ini, banyaklah ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Artinya ibu-ibunya ke sorga langkanya lebih cepat. Iya kan? Langkah ibu-ibu ke sorga lebih cepat karena ibu lebih banyak. Iya kan? Tapi langkah bapak-bapak karena dia langkanya tidak cepat, dia berlari ibu. Nah sehingga sampai juga ke sorga. Baru terkait dengan politik 2024, kita akan melaksanakan pemilihan presiden. 14 Mei 2024, eh Februari. 14 Mei Februari 2024. Selanjutnya pemilihan legislatif, baik itu pusat, provinsi, kaupaten, dan anggota DPD. Saya minta kepada masyarakat untuk bisa menjaga silaturahmi dan dapat memilih dengan cara yang bijaksana. Ya, kepada aparat keamanan khususnya TNI Fori, saya minta untuk selalu berkomunikasi dengan aparat kecamatan dan desa dalam rangka menjaga kondisi kantipmas yang baik. Pemilihan tinggal 51 hari lagi, pilihan boleh berbeda, tapi seraturahmi tetap harus terjaga. Ya ibu ya? Setuju? Setuju? Silahkan ibu, mau warnanya apapun silahkan, tetapi tetap seraturahmi harus dijaga. Perbedaan dalam politik itu hal yang biasa, tetapi seraturahmi adalah hal yang sangat biasa untuk saling dijaga. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, karena Pak Ustadz Jagat Ingkir ini tadi bicara dengan saya, dia merasa terhormat. Karena setiap dia cerama, dia bilang, ya Pak Ustadz ya, biasanya banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Saya bilang sama beliau, di Mural Jambi juga begitu, pasti banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Saya bilang tadi, kalau ibu-ibunya jalannya cepat masuk surga, bapaknya karena tidak cepat, dia lari masuk surga. Ya, jadi sama-sama nanti ketemu di surga, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kita sama-sama dengarkan Pak Ustadz. Untuk memberikan cerama, menambah ilmu, pengetahuan terkait dengan keagamaan, untuk kita sikapi, untuk duri kita dan untuk keluarga kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih ke ucapan kepada ucapan Bupati Mural Jambi yang telah menyapa warga masyarakat, terkhusus Bahar Group pada hari ini dalam menutup rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Mural Jambi. Khusus hari ini, pemerintah Kabupaten Mural Jambi mengadakan tablik akbar muhasabah akhir tahun 2023. Khusus hari ini, pemerintah Kabupaten Mural Jambi mengadakan kabupaten Mural Jambi mengadakan kabupaten Mural Jambi. Khusus hari ini, pemerintah Kabupaten Mural Jambi mengadakan kabupaten Mural Jambi mengadakan kabupaten Mural Jambi mengadakan kabupaten Mural Jambi. untuk dapat maju sedikit, karena kasihan Ibu-Ibu yang mungkin belum dapat tempat duduk, untuk dapat maju sedikit Bu ke depan, begitu juga dengan Bapaknya, karena masih ada, kita lihat di belakang, yang berdiri, untuk dapat duduk terlebih dahulu Bapak-Ibu. Khusus hari ini, pemerintah Kabupaten Mural Jambi mengadakan kabupaten Mural Jambi mengadakan kabupaten Mural Jambi. Khusus hari ini, pemerintah Kabupaten Mural Jambi mengadakan kabupaten Mural Jambi mengadakan kabupaten Mural Jambi. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan semoga panjang umurnya selalu membawa manfaat buat kita semua Insyaallah akan maju untuk membajik Bupati Amin Ya Rabbal Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Ketua MUI Dan segenap pejabat pemerintah setempat Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana Dan tokoh-tokoh yang lain Tidak lupa Yang amat sangat sayangi istri saya Ibu dokter hajalis damayanti Semoga jadi istri yang soleh Ibu-ibu jamaah sekalian, bapak-bapak Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Siang ini kita hadir Dalam rangka tablik akbar Akhir tahun 2023 Mudah-mudahan Kita semuanya yang hadir Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kekuatan iman dan Islam Diberikan kesehatan Keberkahan dalam hidup kita Mohon maaf ya Besti Aku batuk Semoga kita panjang umur Dalam toat dan ibadah Mati dalam keadaan husnul khatima Saya atas nama Ihya Ulamidin Yang banyak dikenal di dunia medsos Dengan sebutan Kiai Jakatingkir Mengucapkan terima kasih Kepada Sudara kembar saya Ustadz Torik Beliau yang menjadi perantara Alhamdulillah Alhamdulillah siang ini Mendapat kehormatan diundang Mudah-mudahan Silatul Rahim kita Nyambung terus Dari dunia sampai akhirat Kalau di dunia ini Nggak ketemu lagi Insya Allah ketemu di sorga Kalau di sorga Nggak ketemu juga Insya Allah ketemu di neraka Tapi insya Allah yang hadir ini Semuanya ahli sorga Kalau ahli sorga itu Kelihatan dari raut wajahnya Terang-terang Alhamdulillah Kenapa terang? Karena siang Jadi saya tanya Ibu mau masuk sorga Atau masuk neraka? Ibu mau masuk sorga Atau mau masuk neraka? Mau masuk sorga? Mau masuk sendiri Apa dimasukin? Jawab dong bu Aku bertanya Ibu pengen masuk sorga Mau masuk sendiri Apa dimasukin? Bingung-bingung Jawabnya Ada yang jawab Masuk sendiri Ada yang jawab Dimasukin Insya Allah Semuanya hadir Ahli sorga semua Hadirin hadirat Jemaah sekalian Sebelum saya Lebih jauh melangkah Dalam berbicara Saya akan Sedikit Akan Berpantun Boleh gak? Ini baru dapat saya Bu Tadi sambil Lihat ibu-ibu Sambil bengang-bengong Saya sambil ketik Mangga bukan Semarang mangga 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 tolong Dialapin Bangga bukan Sembarang bangga Buat bupati Begini yang kita harapin Alhamdulillah Lagi ibu Nasi belum mateng Namanya Aaron Kalau dimakan Perut kita sakit Bapak Bahyuni Memang ganteng Kayak bintang Sinetron Udah dua pantun Pak Insya Allah Nambah Lagi ibu Kalau main Kekalibata Jangan lupa Lewat Rawat jati Bapak Bahyuni Jauh di mata Tapi selalu Dekat di hati Alhamdulillah Ibu Terus enggak Udah sampai mana Ceramanya Udah cerama belum Oh belum ya Hadirin jamaah sekalian Alhamdulillah Cuaca Rada Teduh Rada Adem Tadi sedikit Cuaca Panas Ibu-ibu Kegerahan Tapi insya Allah Niat baik Langkah Kaki kita Dibalas Allah Dengan pahala Yang berlipat ganda Amin Ya Rabbal Tablik Akbar Dalam rangka Muhasabah Mengakhiri Tahun Dan menyambut Tahun baru Insya Allah Mudah-mudahan Kedepan kita Lebih baik Insya Bu Bu Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Bismillah 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 Al-Rahman El-Rahim Jawabnya lihat gerakan tangan saya Kalau tangan saya sampai sini Baru selesai jawabnya Setuju Setuju Bu Tarik nafas dulu Udah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Jaka tingkir gitu loh Kalau enggak Marin jurus Bukan jaka tingkir Bu Enak Bu Alhamdulillah dulu Gini-gini Mantan kori Juara satu Tingkat RT Waktu itu Pesertanya 20 Yang 19 Sakit Udah gitu Yang jadi juri Kakek saya Menang saya Alhamdulillah Kendor lagi Yang semangat Yang kompak Yang kenceng Bu Jawab yang kenceng ya Ibu mau yang kendor Apa yang kenceng Tadi Kenapa kendor Am Sekarang saya Tanya Bapak-bapak semua Yang ada di depan Yang di belakang Bapak Masih pada Kenceng Alhamdulillah Seneng saya denger Kalau aki-aki Masih kenceng Alhamdulillah Lata'alamun Nasyai'ah Kepaksa Ayo jawab lagi Kalau ada bapak Ibu Yang gak jawab Saya doain suaminya Kawin lagi Yang perawat Gak jawab Aku doain Gak takut Kalau ada bapak-bapak Yang gak jawab Gak apa-apa CS Pak Terusin Terusin La'allakum Tas kurun Tatakun Tatakun Tas kurun Kenapa jadi Tatakun Emang ayat Cuman puasa Doang Sembarangan La'allakum Tadi siapa yang Tatakun Udah salah Kenceng lagi Barisan depan Lagi Bini siapa ini Allah yang telah Allah yang telah Mengeluarkan kita Ayo kita Arkiin Ibu jawab lagi Ya bu Ibu Allah yang telah Mengeluarkan Kamu dari perut Ibumu Alhamdulillah 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 Astagfirullah Tapi begitu lahir Lari dari kenyataan Begitu lahir Hitam Kulitnya Hidungnya Pesek Kepalanya Peyang Tapi tetap Ibu Ucap syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa begitu Begitu lahir Beda orang Sunda Kalau orang Sunda Beda lagi Kalau yang lahir Orang Batak Orang Batak Kalau Jawa Terserah Ibu Kalau ibu Orang Jawa Lahir dalam Keadaan Gak ngerti Apa-apa Alias Begok Kok ada yang bilang Alhamdulillah sih Lahir Begok Alhamdulillah Nah itu Kemudian Allah Jadikan Telinga Bisa Dengar Mata Bisa Lihat Hati Mampu Menimbang Rasa Semua Satu Tujuannya Kata Allah Supaya Kita Jadi orang-orang Yang pandai Bersyukur Amin Amin Dengerin apa Artinya Baru ngejawab Ngejawab doang Ngedengerin Ini ibu Sebenernya dengerin Aku apa Liatin baju aku sih Sebenarnya Apa Jangan-jangan Terpesona Memandang wajah aku Kayaknya sih Begitu Eh ibu Wajah aku tampan Enggak Makasih Begok Begok Satu Supaya Kita Kata Allah Diberikan Fasilitas Serba Ada Serba Indah Yang ada Dalam tubuh Kita Itu Supaya Kita Jadi Orang Yang Pandai Bersyukur Syukuri Apa Yang Hidup Adalah Tetap Jalani Melakukan Apa Apa Nyanyi Apa Ayat Lala Kum Tatakun Nyanyi Apa Lala Kum Tatakun Nyanyi Sampai Nen-nen-nen Apa Astag Allah Bo Bo Enak Ngaji Enak Nyanyi Enak Nyanyi Enak Ngaji Nah Ngaji Enak Nyanyi Tadi Ustadz Mansur Enak Engkak Ngajinya Mantap Enak Engkak Kalau Nyanyi Enak Engkak Enak Juga Karena Nyanyi Bagian Dari Seni Seni Itu Tanpa Seni Hidup Terasa Ham Apapun Kalau pakai Seni Enak Betul Baca Quran Pakai Seni Enak Bismillahirrahmanirrahim Yasin Enak Kenapa Kedengeran Enak Pertama Yang Ngaji Suaranya Lumayan Kedua Ngajinya Pak Kesen Coba Coba Ngaji Mbak Kak Enak 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 Bismillah Kiramanirrahim Yasin Emang Yasin Tukang Ojek Ngaji Enak 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 Nyanyi Juga Nyanyi Bagian Dari Seni Tanpa Seni Hidup Terasa Hampat Jadi Ibu Lebih Suka Ngaji Lebih Suka Nyanyi Ngaji Nomor Satu Nyanyi Nomor Tiga Puluh Betul Nggak Tapi Yang Lebih Penting Ngaji Sekarang Kita Ngaji Ibu Ibu Datang Kemarin Niatnya Apa Karena Apa Niatnya Apa Ngaji Karena Apa Karena Gusti Setiap Langkah Kaki Kita Dari Rumah Menuju Majlis Ini Allah Balas Dengan Satu Kebajikan Langkah Kaki Kiri Maka Dihapus Dihapus Satu Kesalahan Yang Terpenting Pertama Adalah Niat Innamal A'malu Jadi Segala Sesuatu Harus Disertai Dengan Ini Kalau Niatnya Ibu Kesini Karena Allah Maka Langkah Kita Mendapatkan Balasan Pahala Di Sisi Allah Tapi Kalau Niatnya Bukan Karena Allah Maka Tidak Dinilai Ibadah Maka Pertama Niat Ini Sarat Ibadah Yang Kedua Ikhlas Apa Ikhlas Ikhlas Itu Memurnikan Ketaatan Maka Sarat Pertama Ibadah Amal Soleh Yang Kita Lakukan Kalau Ingin Diterima Pertama Niatnya Karena Allah Yang Kedua Ikhlas Dasari Ibadah Kita Dengan Ilmu Dan Keikhlasan Maka Dari Ikhlas Akan Tumbuh Rasa Cinta Kepada Allah Subhanahu Maka Setiap Kita Ikrar Dalam Kumandangan Doa Ibtitah Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Sesungguhnya Solatku Ibadahku Hidup Matiku Semua Karena Solatnya Karena Bu Solatnya Karena Zakatnya Karena Haji Umroh Karena Baca Quran Karena Dagangnya Karena Ngajarnya Karena Nyuci Baju Suami Karena Nyusuin Suami Karena Kenapa Ibu Ketawa Maksudnya Laki Pulang Dari Mana Mana Bikinin Susu Kalau Memang Sukanya Susu Niatnya Karena Gitu Gitu Ibu Bikinin Suk Sekarang Saya Tanya Bapak 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 Masih Doyan Susu Itulah Bedanya Laki Dengan Perempuan Kalau Ibu Punya Anak Perempuan Harus Disapi Dua Tahun Kata Nabi Biar Sempurna Tetapi Setelah Dua Tahun Gak Boleh Disapi Lagi Beda Dengan Baik Laki Laki Dari Kecil Sampai Berjenggot Masih Suka Susu Betul Tidak Betul Tidak Bo Semua Amal Ibadah Kita Apapun Itu Bentuknya Dasari Dengan Ilmu Dan Keikhlasan Saya Yakin Semuanya Yang ngaji Hari ini Niatnya Ikhlas Karena Allah Alhamdul Alhamdul Jadi Pertama Niat Pertama Niat Niat kita Sudah Karena Allah Yang kedua Ikhlas Ibu Masak Suami Masaknya Ikhlas Bikinin Kopi Niatnya Karena Allah Niatnya Ikhlas Insya Pokoknya Pahalanya Gede Apalagi Ibu Ibu Luar Biasa Ibu Jangankan Bikinin Suami Susu Cuma Air Putih Segelas Saja Bikinin Buat Suami Niatnya Karena Allah Itu Pahalanya Lebih Baik Daripada Puasa Setahun Itu Bikinin Suami Air Putih Segelas Bo Pahalanya Lebih Baik Daripada Setahun Itu Cuma Segelas Besok Suami Pulang Kerja Jangan Cuma Segelas Galon Ibu Angkat Papa Minum Papa Galon Insya Allah Suami Kalau Minum Segelon Mati Masya Bu Masakin Suami Itu Niatnya Ikhlas Karena Allah Itu Pahalanya Lebih Baik Daripada Ibadah Haji Dan Umrah Ibu Sudah Pergi Haji Belum Bu Sudah Pernah Kemekah Belum Udah Naik Haji Belum Mau Naik Haji Enggak Udah Punya Duitnya Jangan Ngomong Yang Udah Setor Aja Enggak Berangkat Berangkat Bapak Bapak Yang Belum Naik Haji Saya Doain Ntar Malam Biar Naik Semuanya Insya Serah Naik Kemana Ibu Alhamdul Alhamdul Itu Pahalanya Luar Biasa Nah Karena Itu Kita Niat Kemari Ngaji Ada Ngaji Ada Mengkaji Betul Bapak Kita Ini Manusia 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 Kalau ada orang Sunda Mesti paham makna filosofisnya manusia Karena waktu saya di Cianjur Guru saya bilang Manusia itu artinya Mana Anusia Ayo orang Sunda Jadi Ada Kata orang Sunda Manusia Mana Anusia Mana punya Lo Bu Bu Mana punya Lo Eh Bu Apa Mana punya Lo Kita manusia ini Tidak punya Apa Lahir Lahir dalam Keadaan Telanjang Tanpa Selai Benang Betul Tidak ada Satupun Yang kita Bawa Apa yang Kita Bawa Cuma Sebuah Tangisan Ketika Lahir Menangis Apa Arti Sebuah Tangisan Itu Kenapa Kita Setiap Yang Lahir Pasti Menangis Karena Dulu Ketika Berada Di Alam Arwah Semua Kita Dalam Kadaan Suci Ketika Hijrah Dari Alam Arwah Terakhir Emak Kita Begitu Hijrah Dari Rakim Kalam Dunia Maka Setiap Kita Yang Terakhir Dalam Keadaan Menangis Kenapa Menangis Karena Semua Kita Takut Mengotori Fitrah Atau Kesucian Hati Kita Betul Betul Bu Paham Paham Yang Kedua Apa Arti Tangisan Itu Kita Membawa Sebuah Amanah Yang Berat Yang Pertama Kali Allah Pikulkan Allah Tawarkan Amanah Itu Kepada Langit Langit Menolak Allah Tawarkan Kepada Bumi Bumi Pun Menolak Allah Tawarkan Kepada Gunung Gunung Pun Menolak Tetapi Akhirnya Amanah Itu Dipikulkan Kepada Manusia Karena Manusia Yang Meminta Sebuah Amanah Maka Kata Allah Manusia Dalam Kebodohan Manusia Dalam Kezoliman Na'udhu Bilah Min Astag Ibu Paham Udah Jelas Ya Kalau udah Paham Udah Jelas Cukup Cerama Saya Sampai Sini Saja Udah Paham Belum Astag Allah Lagi Ini Pada Bolot Semua Kali Ibu Pak Jadi Kita Manusia Ini Kata Manusia Ini Adalah Mana Anusia Mana Punya Lahir Nggak Bawa Apa Kalau Sekarang Punya Apa Apa Dikasihnya Kita Reski Berlimpah Kemudian Dikasihnya Kita Mobil Mewah Rumah Yang Megah Segala Fasilitas Allah Berikan Supaya Kita Tahu Diri Itu Untuk Kita Syukuri Ya Bu Ya Kita Bersyuk Maka Kalau Kita Bicara Syukur Harus Lebih Didakuli Dengan Bicara Nikmat Karena Syukur Dan Nikmat Ini Nggak Bisa Dipisahkan Dua-duanya Saling Berkaitan Lalu Apa Artinya Nikmat Itu Imam Gozali Memberikan Rumus Bahwa Nikmat Itu Artinya Segala Kebaikan Kelezatan Kebahagiaan Dan segala Keinginan Yang Terpenuhi Itu Namanya Nikmat Apa Bu Apa Nikmat Itu Bu Apa Nikmat Itu Setiap Kebaikan Kelezatan Kebahagiaan Dan Keinginan Yang Terpenuhi Itu Namanya Nikmat Tetapi Nikmat Yang Sejati Adalah Kebahagiaan Di Akhirat Dunia Ini Bukan Tujuan Dunia Nikmat Dunia Lezat Tapi Kenikmatannya Cuman Sementara Belakar Betul Nggak Jangan Mimpi Pengen Bahagia Di Dunia Jangan Mimpi Pengen Tenang Di Dunia Satu Ketika Rasulullah Bertanya Kepada Malaikat Jibril Apa Kata Rasulullah Wahai Jibril Pernah Engkau Tertawa Apa Jawab Malaikat Jibril Pernah Kapan Engkau Tertawa Ketika Melihat Manusia Pengen Ketenangan Padahal Allah Tidak Menciptakan Ketenangan Itu Di Dunia Ketenangan Itu Dan Kebahagiaan Yang Hakiki Ada Di Akhir Dimana Bu Di Akhir Dunia Ini Tempatnya Ladangnya Bercocok Bukannya Tempat Kebahagiaan Makanya Tidak Tidak Ada Manusia Yang Bahagia Di Dunia Ini Ya Kalaupun Dengan Jabatan Dia Bisa Bahagia Sesaat Ya Kalaupun Dengan Harta Berlimpah Dia Bisa Bahagia Itu Cuma Kebahagiaan Sesaat Kebahagiaan Yang Sejati Kata Imam Gozali Nanti Adanya Di Akhirat Maka Dunia Jangan Jadikan Tujuan Akhirat Tujuan Kita Betul Tetapi Manusia Di Dunia Ini Banyak Punya Keinginan Betul Betul Yang Miskin Pengen Yang Kaya Pengen Tambah Betul Enggak Betul Enggak Manusia Manusia Punya Banyak Keinginan Pengen Punya Rumah Kalau Rumahnya Jelek Pengen Rumah Punya Rumah Yang Lebih Bah Kalau Rumah Murah Pengen Punya Rumah Yang Lebih Mah Belum Punya Mobil Pengen Punya Setelah Punya Mobil Pengen Punya Mobil Yang Lebih Mah Itu Keinginan Manu Berumah Megah Bermobil Mewah Itu Tujuan Banyak Manusia Uang Berlimpah Pakaian Indah Itu Tujuan Banyak Manusia Makanan Dan Minuman Yang Serba Lezat Santapan Yang Selalu Dicari Rekreasi Yang Mahal Serta Memikat Hiburan Yang Selalu Dinikmati Makan Minumlah Senang Senanglah Dalam Pesta Kehidupan Dunia Tapi Ingatlah Gunakan Pikir Bahwa Pesta Pastikan Berakhir Ibu Ibu Tau Lagu Siapa Ibu Tau Lagunya Siapa Lagunya Roma Irak Enak Apa Enggak Bangga Enggak Punya Seniman Kayak Roma Irama Musisi Yang Islami Kayak Roma Irama Betul Kita Bangga Kenapa Lagunya Selalu Sarat Dengan Dakwah Betul Enggak Betul Enggak Jadi Boleh Enggak Menyanyi Boleh Tapi Jangan Noda Dyson Sekarang Dangdut Indah Tapi Sekarang Sudah Tidak Indah Kenapa Penyanyinya Yang Sering Menodai Seni Dangdut Naik Panggung Celananya Ketat Rok Pendek Kaki Diangkat Salon Goyang Yang Mati Matian Yang Di bawah Bapak Bapak Suami Ibu Ngapan Mati Matian Betul Mula Mula Inul Daratista Goyang Ngebor Inul Lengser Uut Naik Goyang Ngecor Nisabahar Goyang Pata-pata Dewi Persik Goyang Gergaji Leli Ajis Goyang Bulldozer Wawak Marisa Goyang Koplo Nita Talia Goyang Heboh Titeriski Goyang Dada Begetar Yesi Goyang Vibrator Sari Goyang Kula-kula Saski Goyang Itik Sari Goyang Morina Cita-citata Goyang Dumeng Dua Serigalak Goyang Dribble Rita Ratutawon Goyang Esek-esek Layang Belon Ada Goyang Nyungseb Udah Ibu Diam aja Ngosong Ngapal Banget Dengerin Aja Resek Banget Lu Saya Ngapal Bukan Berarti Nonton Bu Ngapalin Seni Ituin Nyanyi Pakai Seni Bu Coba Nyanyi Gak Pakai Seni Enak Nggak Kalau nyanyi Pakai seni Enak Begadang Jangan Begadang Enak Pakai seni Coba nyanyi Pakai seni Begadang Jangan Begadang Bubar Tonton A P A Betul A Tidak Betul A Tidak Seni Ituin Tapi Tidak Ada yang Paling Indah Kecuali Seni Al-Qur Al-Qur Tidak Ada seni Yang paling indah Kecuali Al-Qur Yang Allah Turunkan Untuk Jadi Obat Dan Rahmat Makanya Ibu Sering-sering Kita baca Al-Qur Punya Duit Baca Quran Tambah Senang Betul Enggak Enggak Punya Duit Baca Quran Hati Juga Enak Betul Enggak Bu Utang Numpuk Baca Quran Lupa Sama Utang Begitu Selesai Ngaji Quran Ingat Lagi Jadi Jadi Ibu Kudus Sering-sering Insya Insya Seni Apapun Pakai seni Enak Betul Enggak Adan Pakai seni Enak Enak Enggak Enak Kan Adan Mekah Kira-kira Begitu Lagunya Ada Yang Adan Model Yang Allahu Akbar Allahu Akbar Adan Suka Bumi Beda Lagi Kalau Istiqlal Jakarta Allahu Akbar Allahu Akbar Ada Yang Model Begin Adan Adan Mero Jambi Ya iyalah Kadang yang adan Aki-Aki Makanya Kalau Adan Anak Muda Yang Suaranya Nyaring Lantang Bagus Jadi Dengernya Enak Betul Ini Sudah Subuh Yang Adan Aki-Aki Anak 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 Muda Pengen Viral Ada Selagu-lagunya Yang dipakai Lagu Dangdut Aki-Aki 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 Ibu Masih kuat Masih kuat Ya Lanjut Terus Lanjut Yang enak lanjut jangan terus bu Emang biasa ibu-ibu gitu Gak tau orang laki udah keringetan Terus pak, terus pak, terus pak Ibu Terus-terus baik Kadang-kadang di pengajian pun Tidak terlepas, masih ada aja Yang suka gibah Ada aja perempuan yang suka gibah Ada gak Walaupun di pengajian Tablik akbar diundang pencerama Begitu naik panggung yang ceramanya gemuk Ngomonglah yang di belakang Nyalek temannya Bu Min, Bu Min Itu lihat penceramanya gemuk Mungkin kebanyakan makan berkat Ada baik yang ngomong begitu Begitu naik panggung penceramanya Kurus Kalau ketiup angin rubuh Ada baik yang sebelah ngomong Yang sebelah ngomong Cauda, cauda Apa cetiti Itu yang ceramah kurus Mungkin tekanan batin istrinya gala kali ya Ada yang begitu Ada yang ngomong begitu Astag Makanya di pengajian Yang paling banyak pahalanya Itu Pak Bupati Yang ngaji Yang ngajinya tidur Itu yang banyak pahalanya Ketimbang yang Tidur Masa Ibu Ibu Ayo Kita bersyukur kepada Allah Allah kasih kita perangkat Betul gak? Allah kasih kita nikmat Jadi syukur dan nikmat Gak bisa dipisahkan Dua-duanya saling berkaitan Orang gak mungkin bersyukur Kalau gak dikasih nikmat Tetapi kata Allah Wa kalilu min ibadiyah syukur Sedikit sekali Hambah-hambahku Yang pandai bersyukur Yang kukur Banyak Yang kukur Banyak Yang syukur Yang syukur Yang syukur Dikit Kata Allah Yang syukur Dikit Yang kukur Akibat manusia Di muka bumi ini Gak bersyukur Hidup berjalan Di muka bumi Dengan penuh kesombongan Berkah dicabut Yang ada Syukur nikmatnya Dicabut Berkah dicabut Yang ada Turun azab Na'udzubillah Ameen Astag Ayo Kita sambut Ini Tahun baru Nanti Dengan apa Kita banyak bersyukur Kajian muhasabah Siang ini Dimana muhasabah itu Adalah sebuah Kenis cayaan Sebuah kenis cayaan Dan merupakan Sebuah refleksi Keimanan Kepada Allah Karena iman Dan takwa Yang ada Dalam diri kita Menurut para ulama Bahwa iman itu Bersifat Fruktuatif Artinya Al iman Yaziduwayenkus Iman itu Kadang bertambah Iman itu Kadang berkurang Iman itu Kadang-kadang Naik Iman itu Kadang-kadang Turun Bapak-bapak juga Buk-buk-buk Bapak-bapak juga Begitu Kadang-kadang Naik Kadang-kadang Turun Apanya Imannya Kolornya Kolornya Siapa tadi Yang bilang Kolor gitu Ibu Maka kita Perkuat keimanan Untuk meraih Derajat ketakwaan Insya Iman Sebuah pegangan Rohani yang Sangat lembut Tapi juga Sangat teramat Kokoh Dalam konsep Islam Kebutuhan jiwa Yang paling mendasar Yang melebihi Segala galaknya Maka nilai Sebuah iman Yang dimiliki Dengan mantep Oleh setiap orang Akan menjadikan Orang yang Bersangkutan Itu Menjadi manusia Yang tidak Gambang Berhadapan dengan Situasi dan Kondisi Yang bagaimanapun Berat dan Sulitnya Betapapun rumit Dan dilematisnya Hidup di Jaman sekarang ini Bagaimanapun Kondisi Jaman ini Sekali beriman Kepada Allah La ilaha La ilaha Muhammadur Maka kita ini Orang beriman Berun Beruntung Beruntung orang beriman Kenapa beruntungnya Nanti setelah kita mati Lalu dibangkitkan kita Dalam kubur kita Setelah bangkit dari kubur Di samping kita Sudah ada Keluarga kita Enak apa enggak Enak apa enggak Beda dengan orang kapir Begitu bangkit dari kubur Mereka berlari kesana Berlari kesini Bagaikan laruan Kata Allah Satu sama lain Saling tabrakan Dan beruntungnya Orang beriman Nanti semua kita Setelah kita bangkit dari kubur Kita akan diberikan oleh Allah Yaitu sebuah safaat dari Rasulullah Salallahu alaihi Wassalam Alhamdul Setelah bangkit Dikumpulkan kita di Padang Masar Menanti Fasulul Khodo Karena semua nanti Amal kita akan dihisap oleh Allah Maka kata Sedina Abu Bakar Dalam kitab Ikhya Ulamiddin Bu Hasibu Anpusakum Qabla Antuhasabu Hitung-hitung Amalmu Sebelum nanti Amal kita diperhitungkan Di akhirat Ibu Ibu Mohasabah ini pun Merupakan sebuah Sebuah Upaya untuk kita Evaluasi diri kita Sejauh mana Perbuatan baik kita Sebesar apa Perbuatan buruk kita Mari kita Introspeksi Dan tanyakan Kepada diri kita Kita ini manusia Mana yang lebih baik Amal kita Yang amal baik Atau amal yang buruk Itulah ujian Kenapa Iman diuji oleh Allah Untuk menguji kita Siapakah diantara kita Orang yang paling terbaik Artinya Menurut Imam Ibn Abbas Bahwa Disitu ada makna Siapakah diantara kita Yang paling istiqomah Dalam beribadah Kepada Allah Maka istiqomah Dari istiqomah Insya Allah Kita akan dapat Meraih Ma'una Apa Ada Ma'una Ibu Ma'una Ada Dari Ma'una Kita akan dapat Meraih karamah Sebuah kelebihan Yang Allah berikan Khusus kepada Para wali Yang tidak bisa diterima Oleh akal manusia Biasa Itu namanya Karamah Dari karamah Kita akan dapat Meraih Muka syafah Apa ibu Muka syafah Ibu Muka syafah Ibu Muka syafah Ibu Muka syafah Mukelu Dari muka syafah Kita akan dapat Meraih Ma'rifah Nah Orang Orang kalau sudah Kenal dirinya Dia pasti Kenal Allah Tuhannya Ada hadis Walaupun doib Tapi bisa Memotivasi kita Siapa orang yang Mengenal dirinya Maka pasti Dia kenal Allah Tuhannya Tanya diri kita Dicipta Dicipta dari Apa Dijawab Allah Dari setetes Air mani yang Hina Untuk apa Dicipta Tidaklah aku Ciptakan Bangsa Jin Dan manusia Melainkan Untuk beribadah Supaya Kita dapat Mengenal Gusti Allah Maka Kalau sudah Kenal diri Pasti dapat Mengenal Allah Ibu Hidup Allah cipta Bukan untuk Senang-senang Tapi untuk Ibu Dunia ini Bukan Kita jadikan Tujuan Tapi ladang Akhirat Kita ingat Bahwa siapapun Kita yang ada Di dunia Pasti kita Bakal Betul gak Tiap yang hidup Pasti bakal Wahai Manusia Jangan Jangan engkau Tertipu Daya Oleh dunia Yang Panah Sebagai tempat Ujian Bagi kita Dunia Sementara Akhirat Selama-lamanya Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Rakyat Biasa Mati Pak Presiden Bapak Raden Pak Gubernur Tukang gubur Mati Pak Insinyur Tukang sayur Bapak 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 Menteri Tukang teri Mati Pak Kapolsek Pelan-pelan Ada Pak Polsek Pelan-pelan Ini Pak Ini Pak Mati Mati Pak Kapolsek Pelan-pelan Ibu Bapak Dandim Pak Bupati Tukang Patrik Bapak Camat Ada juga Camat Tukang Tomat Bapak Lurah Wakil Lurah Bapak RW Tukang Kue Bapak RT Tukang Nete Ibu Ibu Bapak Bapak Guru Guru Jagat Tingkir Belakangan Jagoan Matinya Belakangan Gak ada Jagoan Mati Mumpung Dikasih Nikmat Sehat Ayo Kita Ibah Bukan Cuma Sehat Jasmani Kita Minta Sehat Rohani Ada Orang Sehat Cuma Jasmani Dengar Panggilan Adan Allahuakbar Allahuakbar Tapi gak Sholat Betul Kenapa Karena Sehat Cuma Jasmani Rohaninya Gak Sehat Kalau Sehat Jasmani Sehat Rohani Mau Mau Sholat Mau Ngajih Mau Ibadah Mau Baca Kur'an Betul Betul Makanya Sehat Itu Pen Jadi Lebih penting Mana Buk 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 Duit Apa Sehat Buk Lebih penting Mana Duit Apa Sehat Dan Saya Tanya Satu Jawabannya Jangan Dua Duhanya Buk Lebih penting Mana Sehat Apa Duit Lebih Penting Duit Apa Suami Astagfirullah Al-Azim Ya Allah Mudah-mudahan Jadi istri Soleh Semua Istri Soleh Semua Ini kelihatan Kalau istri Soleh Itu Luar biasa Saking Soleh Hanya Waktu Solat Belum Datang Sudah Solat Duluan Ini istri Soleh Semua Yang Digambarkan Nabi Apabila Istri Soleh Itu Digambarkan Oleh Nabi Nggak Pernah Ninggalin So Nih Apabila Solat Doain Suaminya Doain Anak-anaknya Bukan Cuma Solat Yang Sunnah Juga Diamalkan Solat Sunat Tawbah Toat Ajat Kobliyah Israq Awabin Duka Tasbeh Bangun Malam Solat Tahad Ibu Suka Solat Tahad Ibu Suka Bangun Malam Ngapain Kencing Jangan Disebut Bangga Amat Kencing Mending Kencing Yang Nggak Berisik Ini Sekarang Saya Tanya Bapak Suka Bangun Malam Pak Bapak Suka Bangun Malam Yang Mana Yang Bangun Mabuka mangkongan mahmudah. Bangun malam sholat tahajud. Allah jamin pasti diangkat derajat. Kalau sudah diangkat derajat. Hina jadi mulia. Susah jadi mudah. Serat dikasih lancar. Sempit jadi luas. Miskin jadi kaya. Yang kaya jadi. Tambah kaya. Oh, ngaco nih. Allah tega amat sih. Sudah kaya insya Allah tambah kak. Ibu pengen jadi orang kaya. Saya doain ibu-ibu disini jadi orang kaya semua. Terserah mau kaya apa. Terserah ibu lah. Saya gak mau ikut campur. Yang penting kalau sudah kaya jangan som. Yang miskin juga jangan. Jangan sedih bu. Emang ada orang miskin sombong disini? Orang miskin berengsak gitu. Kalau kaya sombong masih dibilang wajar. Tampang keren. Gandan rapi. Pakai jas. Pakai dasi. Naik mobil. Tanah selebar jagat. Kontrakan bererot. Pilak dimana-mana. Bini cantik memikat. Jumlahnya empat. Sombong wajar. Udah miskin sombong. Kurang ajar. Muka jelek. Hidung vesik. Kalape yang kulit hitam burik. Digaruk ngebul. Rumah gubuk. Utang numpuk. Kemana-mana. Jalan kaki. Hidup. Bego lagi. Bu. Bu. Udah miskin sombong. Na'udhu Billah. Amin. Tapi ibu. Saya kasih tau. Dan saya kasih bocoran. Nanti. Nah yang miskin-miskin ini jangan sedih. Nanti yang masuk sorganya duluan. Itu umat nabi yang miskin. Miskin. Ini saya kasih tau ya bu. Ini bocoran bu. Jangan ngomong siapa-siapa. Nanti yang masuk sorganya duluan. Umat nabi yang miskin. Miskin. Orang kaya. Belakang. Jadi ibu pengen miskin apa pengen kaya? Pengen miskin apa pengen kaya? Tetap aja pengen kaya. Gak ada yang mau pengen. Tapi nabi ngajarin kita doa. Minta hidup dalam kemiskinan. Gak ada yang mau ngamalin doa ini. Semua insya Allah kita pengen kaya. Tapi jangan lupa. Kau dah kaya. Jangan som. Yuk kita bersyukur. Sambut tahun baru dengan apa? Dengan penuh kegembiraan. Karena kita semuanya bersyukur kepada Allah. Masih dikasih nikmat. Umur. Sehat. Alhamdulillah. Pergunakan umur dan nikmat sehat untuk ibadah. Mati datangnya mendadak. Sifatnya unik. Dan gak ada yang tahu. Maka persiapkan diri kita. Jadilah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang paling banyak ingat. Mati. Bo. Mati datangnya mendadak. Sifatnya unik. Apa uniknya kematian? Malam kita lihat tetangga saudara ngobrol. Tertawa terbahak-bahak. Eh pagi mati. Biasa. Soreknya ngobrol. Malamnya mati. Biasa. Yang luar biasa. Soreknya mati. Malam ngobrol sama kita. Itu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mati. Husnul khatimah. Doain. Bapak Bahyuni. Semoga Allah angkat derajatnya. Dan kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan siang ini kita diberikan oleh Allah. Keberkahan. Berkah rezeki. Berkah usaha. Berkah rumah tangga. Anak-anak kita. Semoga insya Allah dijadikan. Anak-anak yang soleh dan soleha. Liridah illa ala hadikinia. Wa ala kulinia salihah. Wa ala khadratin nabi rsulillah. Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wabiniya tishahat al-afi wa sallamah. Min al-bala wa al-bala wa al-wabah. Khususun lana wa lakum wa lakumna al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. Ihdina al-sirat al-mustakim. Surat al-ladin an'amta alaykim. Gha'iril ma'udubi alaykim wa lakumna al-dallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memotivasi kita untuk lebih banyak bersyukur. Menikmati apa pemberian Allah. Hidup apa adanya. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kona'ah. Saya pun mohon doa ibu. Mohon doa beserta istri. Mudah-mudahan selalu kuat dan istiqomah dalam ibadah. Istri pun masih kurang sehat. Karena kemarin baru dicabutin pus. Doain biar sehat. Amin ya rabbal. Semoga jadi istri yang soleha. Beliau seorang dokter spesialis bedah kepala bu. Bedah kepala. Sejak jadi istri saya bilang. Mama berhenti jadi dokter. Ikuti dan pingin papa. Alhamdulillah. Nurut bu. Karena soleha. Coba kalau matrek gak bakalan nurut bu. Sebab sekali bedah otak orang itu satu miliar. Ada gak cerama yang kasih satu miliar? Ada gak? Ada gak? Gak ada. Alhamdulillah. Nurut. InsyaAllah. Semoga sehat. Amin. Ya rabbal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Buah kedongdong dibolak-balik. Buah kedongdong dibolak-balik. Biar rambut gondrong jadi mau balik. Buah kedongdong adanya diloyang. Biar rambut gondrong asal sembayang. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah. Daripada botak ngebecus ngaji. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sekian ketemu lagi di lain kesempatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Ilmu Kerem. Ustaz Jaga Tingkir dari Jakarta. Bapak-Ibu, teman-teman yang berbahagia. Baru saja kita dengarkan tadi penyampaian tausia Mohan Sabah akhir tahun. Terkhusus pemerintah kebatin Muara Jambi dalam rangka tablik akbar akhir tahun 2023. Terkhusus doa untuk Bapak Bupati tentunya satu buah pantun. Dari bahar hendak sengeti pasti melintas jembatan Aurduri. Kita doakan Bapak Bupati supaya semakin mantap memimpin Muara Jambi. Sebagai penutup acara kita pada siang hari ini, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Kabupaten Muara Jambi kepada Guru Abdullah Sergawi. Kami persilahkan. Astagfirullahaladzim wa lazi la ilaha illahu al-hayilu qayyum wa atubu ulayhi. Auzubillah minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah yuafi ni'amahu wa yukaafi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbagi lijaladika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min khayari ummatihi. Wa istamilna bisunnatihi. Watawafana ala millatihi. Wa adhilna ma'ahu ilal jannati birahmatika ya arhaman rahimin. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin. Wa ja'alna min ibadika salihin. Wa ja'alna min ibadika ahlil qur'anil azim. Wa ja'alna min ibadika ahlil jannati na'im. Allahumma rabbana inna nas'alka an tu'atiyana hasanatan fi'l dunia. Wa hasanatan fi'l akhirah. Wa antatawafana muslimin. Wa antatawafana muslimin. Wa alhikna bis salihin. Ya rahmanu ya rahim. Birahmatika ya arhaman rahimin. Allahumma ja'al jamm'ana haza jamm'an marhumah. Wa tafruqana min ba'dihi tafruqan ma'asumah. Rabbana atina fi'l dunia hasanatan fi'l akhirati hasanatan wa'kina'a azabanna. Wa qina'a azabanna. Wa qina'a azabanna. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil a'izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil a'adamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. on As54 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 Blood Ma'ud Bawla ya sali ala Habibika Mustafa Sallim ya Rabbi ala Nabiika al-mujtahwa Sallim ya Rabbi ala Nabiika al-mujtahwa Wani lamdaah Muhammad Awa wakil ni siddik Faira siddik ya siddik Sayyidi al-kulafah Bawla ya sali ala Habibika al-mustafa Sallim ya Rabbi ala Nabiika al-mujtahwa Sallim ya Rabbi ala Nabiika al-mujtahwa Wani lamdaah Muhammad Awa wakil ni siddik Faira siddik ya siddik Sayyidi al-kulafah Sallim ya Rabbi ala Nabiika al-mujtahwa Sallim ya Rabbi ala Nabiika al-mujtahwa Sallim ya Rabbi ala Nabiika al-mujtahwa Al-kashiyadun nadir 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati